Pukiran inspirasi sang maestro dipadu teknik desain modern. Tempaan keterampilan ahli tenun BHS membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah maha karya seni tenun Indonesia. BHS, the art of craftsmanship. Sesaat lagi anda akan menyaksikan kuliah ramadhan dipersembahkan oleh BHS, the art of craftsmanship. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah, la hawla wa la quwata illa billahi la'alil azim. Amma ba'du. Pemirsa Al-Bajah TV yang semoga selantiasa diberikan istiqomahan oleh Allah SWT untuk beribadah di bulan Ramadan. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT. Masih dimudahkan oleh Allah SWT, dibimbing oleh Allah dengan taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita istiqomah, mudah untuk menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Amin ya Rabbul Alamin. Baik, di bulan Ramadan yang mulia ini tidak sedikit kita menemui orang-orang di jalanan berbondong-bondong. Beramai-ramai keluar di jalanan di waktu sore yang biasa disebut dengan ngebuburit. Apa sih ngebuburit itu yang biasa disebut oleh orang-orang itu keluar di waktu sore untuk menunggu waktu berbuka puasa? Dan sejatinya ngebuburit di dalam Islam itu apa hukumnya? Ngebuburit itu dihukumi dalam Islam ini mubah. Mubah adalah sesuatu yang jikalau dikerjakan maka tidak mendapatkan pahala dan jikalau ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Namun di sisi lain hal yang mubah juga bisa menjadi suatu yang bernilai ibadah. Dan bisa juga menjadi suatu yang bernilai maksiat, keharaman. Kapan? Di saat kita berniat untuk melakukan suatu kebaikan, maka suatu yang mubah itu menjadi suatu yang bernilai ibadah. Contohnya di saat kita ngebuburit, kita niat keluar rumah untuk mencari makanan, mencari kue untuk berbuka puasa. Kemudian kita niatkan juga kue yang kita beli untuk teman-teman kos kita, atau untuk saudara kita, untuk kerabat kita, untuk keluarga kita. Maka itu menjadikan suatu pahala. Barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka puasa temannya, saudaranya, maka dia mendapatkan pahala seperti halnya orang yang berpuasa tersebut. Bahkan tidak mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa tersebut. Ini jikalau ngebuburit nilai yang positif. Bukan hanya itu, bahkan jikalau kita menunggu waktu sore ini, keluar dari rumah untuk menghadiri majlis ta'lim, kemudian atau untuk ziarah silaturahmi kepada saudara, ini tidak apa-apa, suatu kebaikan. Atau kita isi waktu sore ini ngebuburitnya dengan berzikir kepada Allah, dengan membaca Al-Quran, zikir yang dianjurkan oleh Sayyidah Aisyah, yaitu kita berzikir dengan mengucapkan syahadat, istighfar, meminta surga dan dijauhkan dari neraka. Yaitu, Kemudian dibaca tiga kali, kemudian disambung dengan Dibaca tiga kali, dibaca terus untuk menunggu waktu maghrib. Ini hal-hal yang positif, maka ngebuburit seperti ini diperbolehkan. Namun jikalau ngebuburit ini menunggu waktu buka puasa ini, diisi dengan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti keluar di jalan-jalan, kemudian tidak ada maksud, tidak ada tujuan melihat hal-hal yang tidak diridai oleh Allah, melihat aurat lawan jenis yang tidak halal bagi kita, dan untuk bila lagi kita malah ada yang keluar dengan pasangan lawan jenisnya yang tidak halal baginya, ini apa yang dicari? Kalaupun dia puasa, maka pahala puasan sudah habis, karena ngebuburit dengan suatu hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita saat ini, kita isi waktu ngebuburit kita dengan hal-hal positif yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak bisa hadir majlis, bisa beritikaf di masjid atau musholah, musholah yang di situ memang tanahnya tanah wakaf, sehingga di saat kita masuk masjid atau musholah, kita isi dengan membaca Al-Quran, kita isi dengan zikir, kemudian mungkin kita bersodakom, menghantarkan makanan-makanan, minuman di musholah tersebut, silaturahmi, dan ini adalah hal-hal yang positif yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, khususnya menerima puasa kita, dan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah subhanahu wa ta'ala amin. Hakadha binni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Kuliah Rabadar. Dipersembahkan oleh BHS, The Art of Craftmanship Atlas Super Premium Superior Color Superior Weave Maximum Density Superior Comfort Atlas Inspiring the World By Beasdex Terima kasih.